Cula naga pendekar sakti jilid 25. Yang paling utama, kita harus berlaku lebih waspada. Biarpun yang akan kukantongi adalah daftar palsu semuanya harus bersikap seakan-akan mati-matian melindungi benda ini, untuk melenyapkan kecurigaan mereka. Kalau kita terlalu mudah membiarkan mereka merampas daftar palsu, mereka juga akan berbalik pikir dan curiga. Semua orang membenarkan perkataan Chu, Li Seng. Waktu itu Teng San Sian Su menoleh kepada Ho Beng Su. Katanya, Ho Kisu, tampaknya mereka dari partaimu. Muka Kiu Chi Sien Kai berubah merah. Benar, mereka murid-murid Kai Pang, dia. Menyahuti. Tadi juga kulihat beberapa orang Hyo Chu yang telah berkumpul menjadi satu melihat demikian. Kukira urusan ini sudah ditangani langsung oleh Pang Chu Kai Pang. Hem, jadi maksudmu sekarang ini para pengemis itu bergerak di bawah pimpinan Pang Chu-nya menegasi Teng San Sian Su. Jika ada urusan penting, biasanya cuma diselesaikan lewat Tiang Lu. Tetapi kalau urusan demikian pentingnya, maka semua Hyo Chu dari berbagai daerah dipanggil berkumpul dan yang berhak mengumpulkan Hyo Chu adalah Pang Chu. Memang menurut perkiraanku sekarang ini yang memimpin mereka adalah Pang Chu. Kalau begitu kita tunggu saja biar Pang Chu mereka menunjukkan dirinya sendiri kata Teng San Sian Su tawar. Semua orang baru menyadari sekarang mengapa pengemis-pengemis tadi demikian lihai dan gesit, sehingga dapat datang dan pergi begitu cepat. Mereka adalah orang-orang lihai tapi para pengemis itu bisa membuat mereka jadi kebuakan dan tak seorang pengemis pun yang dapat mereka tawan. Tak taunya para pengemis itu merupakan ketua-ketua daerah Cabang Kai Pang yang semuanya jelas memang memiliki kepandayan tinggi. Lolosnya semua pengemis itu pun disebabkan faktor lain yaitu semuanya memakai bahan peledak yang mengeluarkan gumpalan asap menyakiti mata. Kalau tidak biarpun kepandayan pengemis-pengemis itu tinggi, tapi lak mungkin mereka bisa pergi segampang itu. Juli Seng telah menceritakan rencananya untuk menghadapi para pengemis dan kemungkinan serangan rombongan lain, Teng San Sian Su sendiri memberikan petunjuk agar mereka bersikap seakan-akan tak terjadi sesuatu. Dengan sombong Teng San Sian Su bilang, Jika nanti mereka memperlihatkan diri lagi, kita cuma harus hati-hati pada bahan peledak yang mengeluarkan asap, seterusnya kita harus menangkap satu-dua orang dari mereka. Kalau Pangcu mereka sendiri yang memperlihatkan diri, biar aku yang membekuknya. Mereka pun kembali ke tendam masing-masing tapi sekarang mereka berlaku hati-hati dan waspada, karena mereka khawatir diserang mendadak oleh musuh. Tampaknya bahwa rombongan mereka selama ini dibayangi musuh. Malam semakin larut. Suara burung kulik terdengar terbang di atas udara dengan suara kepak sayapnya yang memecah. Keheningan malam itu. Di kegelapan malam berkumpul belasan orang. Tempat itu terlindung oleh batu-batu gunung, dan juga sulit sekali dilihat oleh orang yang kebetulan lewat di tempat tersebut. Itulah di sebelah barat dari lembah di kaki gunung Cusan, tapi tempatnya yang lesak berada di balik batu-batu tebing yang tinggi, sehingga siapapun sulit mengetahui bahwa di situ terdapat tempat yang cukup luas. Rupanya para pengemis yang tadi menyerang rombongan Teng San Sian Su telah berkumpul di situ. Di tengah-tengah mereka duduk seorang pengemis tua dengan muka yang guram. Empat orang pengemis terluka akibat penyerangan tersebut inilah yang membuat muka pengemis tua yang jadi pemimpin mereka murung. Apakah luka-luka kalian tak membahayakan tanyanya pada keempat orang pengemis yang duduk dengan muka pucat karena luka di dalam tubuh? Kami kira masih bisa menyembuhkannya, Pangcu, menyahuti salah seorang dari keempat pengemis yang terluka. Sedangkan pengemis-pengemis lainnya cuma berdiam diri memandang dengan khawatir kepada keempat kawan mereka. Yang terpenting usaha kita berhasil. Tadi aku berhasil menerjang culiseng dan mencopet daftar nama orang-orang Kanghou dari sakunya, sambil berkata begitu, dia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah lipatan kertas, menyerahkan kepada pemimpinnya. Muka para pengemis yang berkumpul di situ tampak berseri-seri. Memang tujuan mereka adalah merampas daftar nama orang dua Kanghou yang diketahui tersimpan di saku culiseng, yang akan membawanya ke kota raja. Mereka sebelumnya memang sudah bertekad hendak mengadu jiwa jika gapal merampas daftar namun orang-orang Kanghou dari tangan culiseng, sebab mereka mengetahui bahwa rombongan culiseng terdiri orang-orang liai, termasuk Teng San Sian Su. Mereka yakin, jika mereka berterang menghadapi rombongan culiseng, kemungkinan gagal akan besar sekali. Karenanya mereka memikirkan care yang paling baik dan aman, yaitu dengan mempergunakan bahan peledak yang mengeluarkan asap air mata, dan secara nekat akan merampas daftar nama orang-orang Kanghou dari tangan culiseng. Dan pengemis yang berhasil mencopet daftar nama orang-orang Kanghou dari saku culiseng memang berlaku sangat nekat, membiarkan tubuhnya dihantam oleh culiseng dengan liong bengkunnya, asal dia bisa mencopet daftar nama orang-orang Kanghou. Dia cuma memasang punggungnya terhantam telak oleh tangan culiseng, tangannya bekerja merogoh saku pemuda itu, dan dia untung memiliki luakang yang tinggi sehingga punggungnya dilindungi oleh hawa murninya kalau tidak, kontan di situ juga si pengemis akan mati. Giao Hiocu, jasamu sangat besar sekali, tanpa peduli keselamatanmu telah berhasil melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, menghibur pemimpinnya, setelah mendengar cerita Giao Hiocu care dia bisa mencopet daftar nama orang-orang Kanghou tersebut. Ini memiliki arti yang sebesar-besarnya untuk kepentingan sahabat-sahabat Kanghou lainnya, karena dengan daftar ini kita bisa mengetahui siapa-siapa saja yang berhianat dan bekerja untuk Raja Lalim itu. Semua metu mengawasi Pang Chu Kaipang, waktu pemimpin mereka membuka lipatan kertas yang berisikan nama-nama orang Kanghou. Lama Pang Chu Kaipang itu membacanya mendadak mukanya berubah pucat, dia juga mengeluarkan seruan tertahan. Semua pengemis mengawasi dengan hati tak tenang. Pang Chu Kaipang itu menghela nafas, sikapnya jadi lesu. Sia-sia pengorbanan kalian, menggumam Pang Chu Kaipang itu pada akhirnya, perlahan suaranya. Dia meremas daftar nama orang-orang Kanghou dan katanya, inilah daftar nama palsu. Semua pengemis berseru tertahan, mereka gusar bukan main telah dipermainkan oleh Chuli Seng. Tapi mereka pun heran, mengapa Pang Chu mereka bisa ketahui bahwa daftar nama itu adalah palsu. Setelah terdiam sejenak dan kemarahannya berkurang, Pang Chu Kaipang itu menyodorkan kertas daftar nama orang-orang Kanghou kepada Giao Hyo Chu, Katanya, bacalah. Giao Hyo Chu dan pengemis-pengemis lainnya segera melihat isi daftar nama orang-orang Kanghou. Tapi mereka tak mengetahui di mana letak kepalsuan daftar itu. Pada barisan pertama terlihat nama Wan Su Tujin dari Kun Lunsan, kemudian Ching Siang Hu, diri Cheng Siapai. Ada ratusan nama orang-orang Kanghou yang tercatat di situ. Giao Hyo Chu tidak membaca terus daftar nama itu. Dia menoleh kepada Pang Chu-nya, dengan kecewa dia bertanya. Benarkah daftar ini daftar palsu Pang Chu? Pang Chu-nya mengangguk. Ya, coba kau baka pada baris ke-16, menyahuti Pang Chu itu dengan suara tawar. Giao Hyo segera membaca baris ke-16. Dia jadi berseru kaget dan mukanya berubah merah padam, di situ tertulis nama Toan Yok, dari Kaipang. Toan Yok adalah Pang Chu-Kai Pang. Dan ini mana mungkin bisa terjadi? Jelaslah kini bahwa daftar yang dipegangnya memang daftar palsu. Tak mungkin nama Toan Yok, tertulis di situ jika daftar iu daftar nama yang asli. Sedangkan Toan Yok mati-matian berusaha merebut daftar nama-nama orang Kanghou, untuk mengetahui siapa-siapa saja yang sudah jadi pengkhianat dan mau bekerja pada Kaisar Penjajah. Sekarang Ka sudah mengerti, bukan tanya Pang Chu-Kai Pang, Toan Yok, dengan muka yang murung. Inilah liciknya pemuda Si Chu itu. Dia telah membuat daftar palsu dan membiarkan daftar ini diambil oleh kita untuk mengadu domba satu dengan yang lainnya di antara sesama kita. Dia rupanya tahu dalam perjalanan pulang ke kota reja pasti akan mengalami rintangan yang tidak sedikit. Maka dipersiapkan daftar palsu ini, sia-sia penyelidikan yang kita lakukan selama ini karena biarpun kita berhasil merampas daftar nama orang-orang Kanghou, inilah daftar palsu dan Toan Yok menghela nafas dalam-dalam kecewa sekali. Tapi mendadak dia menepuk pahanya. Dengarlah katanya pada pengemis-pengemis lain yang duduk dengan murka, penasaran dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Ada untungnya kita memperoleh daftar nama ini. Biarpun Chuli Seng sangat licik, tapi dia sudah melakukan suatu kekeliruan. Nama-nama yang tercatat di sini semuanya pasti bukan orang-orang yang bekerja untuk pihaknya, dia sengaja memfitnah orang Kanghou yang tak mau tunduk padanya. Karena, sekarang kita sudah memiliki pegangan, bahwa orang-orang yang tertulis namanya di sini adalah sahabat kita dalam menghadapi kerajaan penjahat. Sebab itu, daftar palsu ini pun memiliki kegunaan yang cukup besar buat kita. Muka pengemis-pengemis lainnya juga jadi girang, mereka segera bisa tersenyum-senyum lagi. Jadi tidak terlalu sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Belum lama itu dengan penuh keneka dan sedikitnya mereka bisa memiliki pegangan bahwa orang-orang yang tercatat dalam daftar palsu ini adalah orang-orang yang tak mau bekerja pada pemerintah penjahat itu. To An Yook menghela nafas. Tadi kalian sudah berjuang demikian gagah dan terhormat, kata To An Yook kemudian. Ini membuat aku terharu atas kesetiaan kalian. Kalian juga telah melarang aku sementara ini tidak memperlihatkan diri, karena kalian khawatirkan keselamatanku. Melihat keadaan demikian tampaknya sulit aku berdiam diri saja, bagaimanapun aku harus tampil untuk mengurusnya. Tapi Pangcu, mereka semuanya merupakan iblis-iblis tangguh, jumlah mereka banyak. Kalau cuma menghadapi Teng San Si Keparat, tentu kami akan menyetujui Pangcu mengurusnya, sekarang keadaannya tidak cocok dan kurang bermanfaat jika Pangcu sendiri yang mengurusnya. Bukan berarti kami mengartikan bahwa kepandaian Pangcu belum cukup mengatasi mereka, namun kita harus mempertimbangkan sebaik-baiknya, agar kerugian kita tidak terlalu besar. Kalau Pangcu leluka, tentu kami seperti si buta kehilangan tongkat. Keadaan demikian lebih berat dan berbahaya, sebab kami tak tahu lagi apa yang harus dilakukan tanpa memperoleh petunjuk Pangcu, kata Giao Hiocu. Sebab itu Pangcu, biarlah kami-kami saja dulu yang mengurusnya. Kalau keadaan sudah terlalu parah, barulah Pangcu yang tampil. To An Yook seorang berilmu tinggi dan berpengalaman. Dia seorang tokoh persilatan ternama, dengan kaipangnya yang disegani semua orang Kangou. Tetapi dia pun bisa memaklumi perasaan Hiocu-Hiocunya ini lawan berjumlah sangat banyak, terdiri dari tokoh-tokoh hitam rimba persilatan, jika dia sendiri yang menghadapinya, ini sangat berbahaya. Menghadapi Teng San Siansu seorang saja, belum tentu To An Yook bisa merobohkan pendeta itu. Biarpun Teng San Siansu belum tentu bisa mengalahkannya. Tapi ini merupakan resiko yang sangat besar, di mana dia harus menghadapi Teng San Siansu yang didampingi oleh Banit Se, Juli Seng, Tio Ye Uliang, B.E. Simoli, Pak Mo, Simo dan yang lain-lainnya. Laporan buat Pangcu, kata pengemis yang duduk di sebelah kanan To An Yook. Tadi di antara orang-orangnya si pemuda si Chu ini terdapat Ho Beng Su. To An Yook mengangguk dengan muka muram. Ya, kita pun harus menangkapnya, untuk dihukum atas penghianatan yang dilakukannya, kata ketua Kaipang. Dia berhianat meninggalkan pintu perguruan kita serta kini menjadi budak Raja Lalim itu. Dosanya sangat besar. Walaupun bagaimana dia harus dapat kita tangkap, untuk dibawa pulang ke pusat dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan dosanya itu. Apakah tak perlu dinasehati satu kali lagi padanya, Pangcu tanya pengemis itu. Chiang Hyo Chu, sudah terbukti dia berhianat dan menjadi budak Raja Lalim itu, melanggar pantangan terbesar dari partai kita. Jika ia pun dalam keadaan terdesak nanti dan tak bisa mengadakan perlawanan, jatuh ke tangan kita dan tahu akan menerima hukuman berat, kemudian menyatakan ia. Menyesal atas jalannya yang keliru itu, lalu apa yang hendak dipertimbangkan lagi. Coba jika kita gagal nanti menangkapnya, jangan berharap dia bisa menyesali kesesatannya itu. Chiang Hyo Chu, pengemis yang duduk di sebelah kanan itu mengangguk-angguk, demikian juga pengemis-pengemis yang lainnya. Sekarang, kata To'an Yok lebih jauh, kita harus mengawasi terus rombongan Teng San Si Pendekta Busuk, jika ada kesempatan kita akan turun tangan. Aku pun akan perintahkan pada semua tiang lo berkumpul dan nanti membantu kita menghadapi pihak Teng San Si Pendekta Jahat. Kemudian To'an Yok memberikan berbagai petunjuk kepada semua pengemis itu, apa yang harus mereka lakukan lebih jauh. Setelah selesai, penemuan tersebut bubar, mereka berpencar, tapi mempunyai tujuan satu, yaitu akan terus mengawasi rombongan Teng San Si An Su, mereka tak akan turun tangan sebelum ada kesempatan baik. Mereka menyadari, betapapun Teng San Si An Su dan rombongannya merupakan tokoh liai rimba persilatan, karenanya mereka tak dapat turun tangan secara ceroboh dan sembarangan. Ini bukan berarti mereka gentar berurusan dengan Teng San Si An Su dan rombongannya, tapi mereka hendak mencegah jatuh korban di pihak Kaepang, kalau bisa sedikit mungkin dan tujuan mereka tercapai, yaitu Merampas daftar nama orang-orang Kang O yang asli. Sinar matahari pagi mulai menghangati sekitar lembah di kaki gunung Cusan, burung-burung mulai berkecau. Teng San Si An Su dan rombongannya bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka selalu berwaspadat terhadap kemungkinan adanya serangan mendadak dari pihak lawan. Mereka yakin, di samping pihak Kaepang yang hendak mengganggu dan menyerang mereka, pasti banyak orang-orang Kang O berbagai aliran yang tengah mengincar mereka. Karena itu, walaupun mereka tidak gentar menghadapi pihak manapun yang hendak merampas daftar, tapi setidak-tidaknya rombongan Teng San Si An Su bersikap waspada dan hati-hati. Inilah yang menyebabkan mengapa Teng San Si An Su memilih perjalanan mereka dengan berjalan kaki, sebab menurut Teng San Si An Su jika mereka memergunakan kuda, tentu binatang itu bisa panik dan lari semirawut sulit dikendalikan, yang akhirnya memisahkan mereka satu dengan yang lainnya pada jarak yang cukup jauh, jika diserangan mendadak dari pihak lawan. Sedangkan melakukan perjalanan dengan jalan kaki menyebabkan mereka selalu bisa tetap bersama jika ada serangan lawan, sehingga kekuatan mereka tidak terpecahkan. Melakukan perjalanan di lembah pada kaki Gunung Cusan ternyata tidak begitu mudah, karena selain cukup banyak tempat-tempat yang curam dan semak tak belukar tumbuh liar sekali. Menjelang tengah hari, mereka berada di sebelah lainnya dari lembah itu, tapi belum berhasil keluar dari lembah tersebut. Dwee Sim Moli tampak jengkel dan sering menggerutu, tapi Teng San Si An Su tak mengacuhkan sikap iblis wanita ini. Kita istirahat di sini, kata Teng San Si An Su dan duduk di sebongkah batu gunung, menghapus keringat yang mengucur deras di mukanya. Yang lainnya segera mencari tempat yang sejuk dan terduh terhindar dari sinar matahari yang memancar begitu terik. Tapi, belum lagi mereka sempat membuka buntalan masing untuk mengeluarkan bekal makanan, mendadak terdengar suara gemeruh yang deras sekali, berisik disertai jatuhnya batu-batu kerikil. Semua orang menoleh ke atas dan jadi kaget. Sebungkah batu gunung berukiran besar menggelundung turun ke arah mereka. Menyingkir teriak Teng San Si An Su, dia sendiri sudah melesat ke tempat yang sekiranya aman dari. Sambaran batu yang tengah meluncur turun dengan cepat. Yang lainnya juga cepat-cepat menyingkir. Diiringi suara berisik, batu besar itu ambruk di bawah tebing, menyebabkan debu bertebaran kemana-mana, diiringi juga dengan batu-batu kerikil yang ikut berjatuhan akibat tebing kena benturan bongkahan batu tersebut. Gusar bukan main Teng San Si An Su menoleh ke atas, karena pendeta ini menduga pasti ada seseorang yang sengaja mendorong jatuh batu di atas tebing itu, untuk mencelakai rombongannya. Sedangkan Culi Seng dan yang lainnya juga telah mengawasi ke atas. Tebing itu cukup tinggi, mungkin hampir seratus tombak, di tepi tebing itu, berdiri sesosok tubuh, bahkan terdengar suara tertawa yang nyaring bergema di sekitar lembah tersebut. Tidak kepalang marahnya Teng San Sian sudaranya meluap. Dia mengibaskan tangannya, tubuhnya meloncat gesit dan ringan sekali, maksudnya hendak mendaki tebing itu buat mengejar orang yang telah menyerang rombongannya dengan bongkahan batu besar itu. Namun, dia membatalkan maksudnya, karena orang di atas tebing itu justru sambil terus tertawa tengah meluncur menuruni tebing. Yang mengejutkan, orang itu tampaknya tak mengalami kesulitan apa-apa menuruni tebing itu, tubuhnya berlari-lari dengan telapak kaki setiap menginjak tebing seperti melekat sehingga tubuhnya tidak jatuh ke bawah. Itulah ilmu yang sangat menakjubkan, karena tebing itu sendiri hampir berada dalam posisi tegak menjulang ke atas, walaupun ginkang seseorang sudah mahir, namun berlari-lari menuruni tebing yang posisinya maupun letak kedudukannya tegak ke atas seperti tebing ini, merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Namun kenyataannya orang itu dapat berlari dengan cepat, bahkan dalam waktu singkat telah sampai di bawah tebing di dalam lembah. Sekarang Teng San Sian Su dan yang lainnya baru bisa melihat jelas, dialah seorang nenek-nenek tua yang mungkin usianya sudah mencapai 70 tahun, karena badannya pun sudah agak membungkuk. Entah siapa nenek tua ini, Teng San Sian Su dan yang lainnya jadi benanya-tanya, karena nenek tua ini tampaknya sudah makannya lima can sehingga berani membentur rombongan pendeta tersebut. Kalian kaget, heh tanya si nenek dengan suara nyaring, bergema di sekitar lembah itu, sikapnya sinis sekali. Aku tahu batu itu tak mungkin bisa mencelakai kalian, tapi yang kuinginkan kalian menjadi kaget. Nah, kalian tadi kaget, bukan sambil bertanya begitu si nenek tua tersebut memperlihatkan sikap serius sekali, matanya terbuka lebar-lebar, kemudian tertawa nyaring lagi, seakan juga apa yang telah dilakukannya menyebabkannya merasai ucu. Banit Se sejak tadi sudah mendongkol apalagi sekarang melihat kelakuan nenek tua seperti mengejek dan tidak memandang sebelah mata, sudah tak bisa menahan diri. Tahu-tahu dia meloncat ke depan, ke dekat si nenek tua, tangan kanannya menyambar ke pundak nenek tua tersebut, diiringi bentakannya kau rupanya sudah tak sabar ingin pergi ke neraka, siluman tua. Ih, 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 jangan galak-galak begitu dang menyahuti nenek tua itu, tahu-tahu tubuhnya sudah melejit ke samping dia sudah terhindar dari sambaran tangan Banit Se. Congkanggi Limkun bukan orang sembarangan, kepandainya tinggi, karena itu, dia tambah penasaran karena nenek tua tersebut bisa menghindari tangannya, apalagi peristiwa ini disaksikan oleh Teng San Sian Su dan kawan-kawannya yang lain, jelas ini menyebabkan dia menjadi malu kehilangan muka terang setengah kalap dia lompat lagi ke dekat nenek tua tersebut, sekali ini dia menyerang dasyat dengan kedua tangannya. Angin pukulan kedua tangannya menimbulkan suara kesiutan keras sekali. Sekaligus dia menyerang empat bagian mematikan dan berbahaya di tubuh nenek tua itu, dia juga tak tanggung-tanggung mempergunakan tenaga dalam pada kedua telapak tangannya. Dalam gusarnya, dia tak peduli bahwa lawannya ini adalah seorang nenek tua yang karena sudah tuanya sampai badannya agak membungkuk. Dia menghendaki kematian si nenek. Tapi nenek tua itu tetap tenang, bahkan sekali ini dia tak memperlihat usaha untuk menghindar, cuma berdiri di tempatnya dengan bibir tersenyum mengejek, tangan kanannya saja yang terangkat, jari telunjuk dengan ibu jarinya menjentik, meluncur benda putih berkilauan tertimpa matahari. Serkuat sekali benda putih kecil itu menyambar ke dada Banitse. Banitse kaget sebagai orang berpengalaman dia menyadari benda ini tak boleh diremahkan. Tapi dia tak mau menghentikan sambaran tangan kanannya, yang tetap menyambar ke arah leher si nenek, sedangkan tangan kirinya menyambok benda putih itu. Benda putih itu kena disambok oleh Banitse, tapi tidak terpental, melainkan meledak dan hancur tanpa bekas. Kaget Banitse, dia menyangka bahwa si nenek sudah mempergunakan bahan peledak yang mungkin saja beracun. Tapi yang membuat Banitse lebih kaget lagi, tubuhnya menggigil, sampai tangan kanannya yang menyambar ke leher si nenek seperti tergetar keras, memaksa dia menarik pulang tangan kanannya itu membatalkan serangannya. Cepat-cepat Banitse mengempos hawa murni tubuhnya, karena dirasakan pecahan benda putih itu mendatangkan hawa dingin luar biasa pada dirinya, yang membuat dia jadi menggigil. Dengan mengerahkan lukangnya dia bermaksud mengusir hawa dingin tersebut, tapi gagal. Tubuhnya tetap menggigil, hawa dingin yang berasal dari ledakan benda putih si nenek begitu dingin, seakan menusuk ke tulang-tulang tubuhnya, bahkan kedua kakinya ikut menggigil. Menyadari bahaya yang mengancam dirinya, Banitse tidak buang-buang waktu lagi segera meloncat ke belakang buat menjauhi si nenek. Dengan keadaan seperti itu, waktu tubuhnya menggigil kedinginan, si nenek bisa saja membarengi menyerang dirinya, itulah sebabnya Banitse meloncat mundur. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini jadi heran bukan main. Mereka melihat tangan kanan Banitse hampir mengenai sasarannya, yaitu leher si nenek, tapi mendadak mereka melihat Banitse menarik pulang tangan kanannya, bahkan kemudian berdiri menggigil, dibarengi lagi dengan loncat ke belakang menjauhi si nenek. Entah apa yang terjadi. Tanda tanya. Siluman tua, kau gunakan ilmu siluman apa? Heh teriak Banitse bertambah kalap, dia sudah berusaha mengendalikan hawa dingin yang menyerang dirinya, dia berhasil hatinya dirasakan ulu hatinya jadi dingin sekali. Kau harus membayar semua ini dengan jiwamu. Dengan gesit Banitse sudah meloncat lagi kepada si nenek bermaksud untuk membinasakan si nenek tua. Sekarang dia sudah bersiap-siap, dengan lewekang yang disalurkan melindungi sekujur tubuhnya, karena khawatir nenek tua itu mempergunakan benda putih yang bisa mendatangkan rasa dingin luar biasa itu. Sekarang, biarpun si nenek mempergunakan lagi benda putihnya yang sangat dingin itu, jangan harap bisa membuat Banitse menggigil seperti tadi. Kalau tadi dia kena dibikin gemetar oleh si nenek akibat hawa dingin dari benda putih itu, karena sebelumnya Banitse memandang rendah si nenek yang sudah tua ini, dia pikir satu atau dua kali serangan sudah bisa merobohkan si nenek. Sekarang Banitse tidak berani meremahkan lagi, dia mempergunakan delapan bagian tenaganya untuk menerjang si nenek. Si nenek tua bungkuk itu tetap tenang, dia sama sekali tak bermaksud untuk menghindar dari terjangan Banitse, hanya tangannya menjentik dua kali. Kini dua butir benda putih berkilauan menyambar pada dada dan perut Banitse. Karena tadi sudah mengalami akibat menyambok benda nutih itu tubuhnya jadi menggigil kedinginan, sekarang Banitse tidak pedulikan kedua benda putih itu, yang seperti kristal atau kaca bening, dia membiarkan saja benda itu menyambar ke dadanya dan perutnya, sedangkan kedua tangannya telah diulurkan untuk mencengkeram pundak dan dada si nenek tua. Tubuh Banitse sendiri menyambar terapung dari tengah udara, sikapnya seperti seekor elang yang hendak menyambar arak kelinci. Tuk tanda seru! Tuk tanda seru! Dua benda putih yang dijentik si nenek mengenai dada dan perut Banitse. Bukan main akibatnya Banitse, Chong Kuan Gilinkun dari kota raja yang berkepandaian tangguh, ternyata begitu kesambar dua benda kecil berwarna putih dan sebesar biji lengkeng itu, terpental keras sekali terbanting di tanah dengan tubuh menggigil keras. Karena waktu dia kena disambar kedua benda tersebut, tubuhnya seperti diguyur air yang sangat dingin, dadanya seperti beku dan dinginnya bukan. Main, membuat tubuhnya menggigil dan tenaganya seperti lenyap. Jauh lebih dingin dari yang pertama tadi, sehingga tak ampun lagi tubuhnya meluncur terbantih di tanah. Semua kawan-kawannya jadi kaget, Teng San Siansu sudah meloncat ke depan si nenek untuk mencegah nenek itu memergunakan kesempatan tersebut menyerang Banitse lebih jauh. Sedangkan Tio Ye Uliang berdua culi sengloncat ke dekat Banitse, untuk memberikan pertolongan. Muka Banitse pucat pias, dia rebah di tanah dengan badan menggigil keras, giginya sampai bercatrukan dan bibirnya gemetar tak bisa bicara. Ban Taijin, kenapa kau tanya culi sengkwatir dan campur heran menyaksikan keadaan Banitse seperti itu? Banitse menggigil keras tak sanggup bicara, dia cuma menunjuk ke arah si nenek tua yang waktu itu tengah berhadapan dengan Teng San Siansu. Cepat-cepat Tio Ye Uliang memeriksa keadaan kawannya, alisnya jadi mengkerut dalam-dalam. Dia tidak menemukan kelainan pada peredaran darah kawannya ini, tak ada yang tertotok, atau juga tak ada tubuhnya yang terluka. Tapi mengapa Banitse menggigil keras seperti ini? Untuk menolongi kawannya, Tio Ye Uliang segera menotok jalan darah Ciumah Hiat dan Ye Ui Isih Hiat, untuk menenangkan Banitse. Tapi siapa sangka, begitu kedua jalan darah ini ditotok oleh Tio Ye Uliang seketika Banitse menjerit-jerit, dingin. Dingin tubuhnya menggigil semakin keras. Aduh, dingin sekali. Tio Ye Uliang terkesiap, mukanya pucat. Apakan dia telah melakukan sesuatu kekeliruan pada totokannya? Tapi setelah memeriksanya, totokannya tepat pada tempatnya. Ini memang untuk pertolongan pertama pada orang yang keseimbangan dirinya tak terkuasai lagi. Tapi mengapa begitu Banitse tertotok malah bukannya jadi lebih baik dan lebih tenang, sepatnya jadi menjerit-jerit karena penderitaannya rupanya bertambah besar juga? Banto aku, kenapakah sebenarnya tanya Tio Ye Uliang sambil menggoncang-goncang badan Banitse dengan kedua tangannya? Bagian manamu yang terserang? Aduh, dingin. Dingin. Sangat. Dingin merintih Banitse menggigil keras sekali, giginya tetap bercatrukan. Banitse seorang berkepandaian tinggi di kota raja dia merupakan salah seorang jago istana yang paling diandalkan oleh kaisar. Tapi sekarang, tanpa melalui pertempuran teru dengan si nenek belum lagi berhasil menyerang nenek bungkuk itu, dia sudah rubuh dan keadaannya jadi seperti ini. Tio Ye Uliang berdua Culi Seng benar-benar heran dan tidak mengerti, mereka sampai saling tatap keheranan, akhirnya Culi Seng berkata sambil mengerutkan alisnya, entah ilmu siluman apa yang dipergunakan nenek tua itu. Cepat-cepat Tio Ye Uliang menotok beberapa jalan darah yang berhubungan dengan jantung yang bisa mendatangkan hawa hangat pada tubuh jika jalan darah itu ditotok. Dan begitu Tio Ye Uliang menotok kembali Banitse kelojotan menggigil keras kedinginan, disertai jeritan-jeritan nyaring. Tio Ye Uliang tak peduli, dia menotok ia gi dua jalan darah, tetap saja dia gagal. Setiap kali ditotok bukannya lebih tenang dan lebih baik keadaannya. Banitse malah menjerit-jerit seperti babi hendak dipotong, selalu menyebut-nyebut dingin. Aduh dingin, dingin sekali. Aduh dingin. Tio Ye Uliang mengerutkan alisnya. Dia berdiri dengan gusar, katanya pada Culi Seng. Cukong cu, kita harus membekuk siluman tua itu buat. Memaksanya agar menyembuhkan banto aku. Entah ilmu siluman apa yang sudah dipergunakannya. Dia segera memutar mbuhnya, tapi dilihatnya Teng San Sian Su tengah berhadapan dengan nenek tua bungkuk itu, sedang bicara. Maka Tio Ye Uliang menahan langkah kakinya, dia berdiri dalam saja karena Tio Ye Uliang tahu kalau dia maju mencampuri urusan ini. Teng San Sian Su pasti menjadi tak senang dan tersinggung. Teng San Sian Su waktu itu sudah berhadapan dengan nenek bungkuk sedangkan nenek bungkuk I.I.U. sama sekali tidak gentar. Siapa kau mengapa mengganggu kami tegur si pendeta dengan suara tawar? Si nenek tertawa nyaring, kemudian mengawasi tajam Teng San Sian Su. Siapa aku? Huhuhuhu apakah kau tak kenal lagi kepadaku? Kita pernah ketemu, tak mungkin kau lupa padaku. Teng San Sian Su mengawasi tajam si nenek tua, mengurutkan alisnya dan berpikir keras untuk mengingat-ingat siapa sebenarnya nenek bungkuk ini tapi tetap saju gagal untuk mengingatnya. Jangan berbelit-belit, perkenalkan siapa dirimu, aku paling tak mau membunuh orang yang tak bernama. Kalau kau memang tak biasa membunuh orang yang tak mau memberitahukan namanya kepadamu, ya kau menggelinding pergi saja tak usah berdiri di depanku, karena aku tak mungkin memberitahukan namaku padamu. Muka Teng San Sian Su jadi berubah, matanya bersinar tajam, dia gusar mendengar jawaban si nenek tua yang seakan mengejek dan meremehkannya, si nenek sama sekali tak memperlihatkan perasaan gentar dan malah menantang sekali. Biasanya, jika seseorang berhadapan dengan Teng San Sian Su, tentu akan gentar dan belum apa-apa sudah menjadi gugup. Tapi nenek tua ini bahkan seperti sengaja hendak memancing kemurkaan Teng San Sian Su. Hem kalau kau tak mau memberitahukan namamu secara baik-baik, biarlah aku yang akan memaksa engkau memberitahukan namamu. Sambil berkata begitu Teng San Sian Su menyempok dengan tangan kanannya ke dada si nenek tua, maksudnya hendak memaksa nenek tua itu meloncat mundur ke belakang dan nanti dia akan menyusuli dengan pukulan tangan kirinya pada si nenek tua, pukulan yang menutup jalan keluar si nenek dari jaring pengaruh lingkungan pukulannya tersebut. Biasanya, jika Teng San Sian Su menyerang seperti itu, sulit buat lawannya menghindarkan. Tapi nenek tua ini benar-benar berani di samping juga sangat liai, sebab sama sekali dia tidak gentar menghadapi pukulan-pukulan yang dilakukan Teng San Sian Su. Dia menghindarkan cepat sekali tangan kanan si pendeta, waktu tangan kiri Teng San Sian Su menyambar menutup jalan keluar baginya, si nenek juga tidak jadi gugup, cuma jari telunjuknya mencentil dua kali. Segera tampak dua butir benda putih masing-masing sebesar biji lengkeng menyambar ke dada Teng San Sian Su. Teng San Sian Su kaget, karena dia merasakan hawa dingin menyambar pada dada di jurusan ulu hati. Hawa dingin itu bukan hawa dingin biasa, karena dinginnya luar biasa. Ih tanda seru Teng San Sian Su cepat-cepat meugempos sinkangnya, dia menutup semua jalan darahnya, menahan napasnya juga. Dia tidak sampai roboh seperti Banit Se, karena sinkangnya memang lebih tinggi dari congkan gilin kun itu, dia cuma tergetar dua kali, kemudian bisa membendung hawa dingin yang menyerang dirinya. Kedua tangannya sudah menyerang lagi mempergunakan pukulan mematikan yang mengandung tenaga dalam yang didasyat. Muka si nenek berubah, rupanya dia kaget melihat ketangguhan Teng San Sian Su, yang tidak roboh walaupun dihantam oleh dua butir peluru es yang dingin luar biasa. Tadi, Banit Se waktu menyampok hancur peluru esnya, congkan gilin kun itu sudah menggigil sekujur badannya, dan waktu dihantam oleh dua butir peluru, dia roboh dengan menerita kedinginan yang dasyat. Tapi, Teng San Sian Su yang menyambuti dua butir peluru esnya dengan badannya, ternyata tak menderita apa-apa, dia cuma merasa hawa dingin yang menyusup ke dalam jantungnya, waktu dia mengempos sinkangnya si pendeta sudah bisa mengendalikan diri menghalau hawa dingin dan justru sekarang menyerang dengan kedua tangannya memakai ilmu pukulan liong beng kun yang dasyat luar biasa. Angin pukulan liong beng kun menyambar ke arah badan si nenek kuat sekali, membuat bajunya berkibar. Tapi nenek ini juga lihai, dia tak percuma sudah dapat merobohkan Banit Se dengan serangan peluru esnya sebab tubuhnya juga bisa bergerak sangat gesit, dia tak mau membiarkan badannya dijadikan sasaran. Dan kedua tangan si pendeta, badannya seperti bayangan melesat ke samping, tapi kedua tangan Teng San Sian Su seperti tumbuh matu yang bisa mengikuti gerak badan si nenek, diiringi ajakannya, mau kemana kau? Tanda petik. Kaget si nenek, karena pendeta ini benar-benar lihai sekali. Tangannya juga mengandung maut. Si nenek rupanya menyadari kalau dia tak bisa menghindarkan diri dari kedua tangan si pendeta, dia akan mengalami luka yang tidak ringan, bahkan kemungkinan dia bisa terbinasa di waktu itu juga dengan badan melotot. Tidak buang waktu lagi tangan si nenek bergerak, jari telunjuknya mencetik, badannya juga bergerak lincah untuk menjauhi lagi. Tiga peluru esnya meluncur pesat menyambar dada Teng San Sian Su. Tapi tiga butir peluru es itu tak berhasil mencapai dada si pendeta, tenaga pukulan tangan si pendeta membuat peluru es itu seperti terbendung di tengah udara, bahkan meledak. Memancar hawa dingin yang luar biasa, bahkan Teng San Sian Su merasakan hawa dingin menyusup ke dalam pernapasannya. Namun dia sudah mengerahkan sinkangnya, dia tidak gentar pada hawa dingin itu, yang tidak membuat dia sampai menggigil, biarpun badannya seperti dibungkus hawa dingin itu. Badannya seperti bayangan sudah melayang pula menyambar pada si nenek, disusul dengan pukulan liongbeng pun lagi. Sekali ini si nenek tidak mengelak dari pukulan si pendeta, melainkan menangkis dengan tangan kanannya, maka terdengar suara. Des, duk tangannya saling bentur dengan tangan si pendeta, keras dilawan keras, karena tenaga serangan si pendeta ditangkis oleh kekuatan yang tidak kalah kuatnya dari tangan si nenek. Cuma saja yang membuat si nenek harus kagum dan mengakui kelihayan Teng San Sian Su justru dia merasakan tenaga mendesak dari Teng San Sian Su. Dia mendadak saja berubah menjadi lunak, dari keras menjadi lembek seakan kekuatan itu lenyap dengan tiba-tiba dan berusaha menyelusup ke dalam badan si nenek dengan hawa Sinkang yang mematikan. Tak ayah lagi si nenek juga menarik tangan kanannya, dia menghibas, untuk menghalau tenaga lunak Sinkang lawan, berbareng tangan kirinya melontarkan empat butir peluru esnya. Dia yakin sekuat-kuatnya Sinkang Teng San Sian Su, tak mungkin sanggup menyambuti empat butir peluru esnya sekaligus seperti itu. Dua butir saja sudah bisa merobohkan Banit Se, maka empat butir pasti jauh lebih dasyat dari tadi. Teng San Sian Su benar-benar liai dan tangguh, biarpun dia merasakan sambaran angin yang sangat dingin, luar biasa, dia tidak gentar pada peluru es. Lawannya, dia menyempok dengan tangannya dan tubuhnya mengejar lagi ke tempat si nenek. Keempat butir peluru itu meledak, hawa dingin yang terpancar tersebar di sekitar tempat itu. Sekali ini hawa dingin itu seperti membungkus kepala dan tubuhnya, dinginnya menyusup sampai ke tulang sum-sum. Badan Teng San Sian Su menggigil kedinginan, sedangkan jago-jago lainnya yang berdiri cukup jauh menggigil juga terkena sambaran hawa dingin tersebut. Bisa dibayangkan betapa dasyatnya daya perlawanan yang diberikan Teng San Sian Su menghadapi hawa dingin yang terpancar dari empat butir peluru yang meledak itu. Teng San Sian Su sebetulnya tidak memandang sebelah mata pada si nenek, tadi benturan tangannya dengan tangan nenek itu sudah membuat dia bisa menakar kekuatan sinkang si nenek bungkuk yang masih satu tingkat bawah sinkangnya. Dia ingin cepat-cepat membekuk nenek tua tersebut, tapi hawa dingin sekali ini benar-benar mengganggunya. Jika tadi dia menyempok pecah keempat butir peluru es, dikiranya paling tidak ada akan diserang hawa dingin seperti sebelumnya dan dia masih sanggup menghadapi dan membendung hawa dingin itu dengan kekuatan sinkangnya. Siapa tahu hawa dingin tersebut hebat sekali, sampai tubuhnya menggigil juga. Sebagai orang yang berpengalaman Teng San Sian Su tahu jika dia menderita kedinginan yang luar biasa dasyatnya, setidak-tidaknya sinkangnya akan terganggu, dia bisa terluka di dalam. Biarpun sangat penasaran dan mendongkol, tak urung Teng San Sian Su membatalkan pukulan berikutnya si nenek, dia telah loncat ke belakang menjauhi diri, dan pada keningnya butir-butir keringat tampak mengucur deras. Biarpun dia kedinginan, tapi hawa panas dari sinkangnya karena dikerahkan terlalu berlebihan, membuatnya berkeringat seperti itu. Dan inilah yang bisa membuatnya terluka di dalam jika Teng San Sian Su masih bersikeras hendak menerobos si nenek dengan pukulannya disertai pengerahan tenaga sinkang berlebihan. Semua orang yang menyaksikan peristiwa ini jadi memandang heran dengan hati bertanya-tanya, entah siapa nenek lihai ini? Teng San Sian Su merupakan satu-satunya orang yang paling lihai di antara mereka semua dan sekarang ternyata tidak sanggup untuk membekuk nenek tua itu, Benar-benar mereka jadi heran dan kagum pada si nenek yang pasti memiliki kepandayan luar biasa. Banit Si sendiri yang berkepandayan tinggi paling tidak cuma setingkat di bawah li Teng San. Si An Su dapat dirobohkan mudah seperti itu oleh si nenek. Semua orang yang berkumpul di situ adalah jago-jago kelas satu dan juga datuk-datuk iblis yang kejam dan ganas, karena itu, mereka jadi berpikir siapa nenek bungkuk ini, mengapa kepandayanya begitu tinggi, sedangkan sebelumnya mereka belum pernah mendengar tentang nenek tua ini. Teng San Sian Su berdiri, dengan metu, terbuka lebar-lebar karena gusar campur penasaran, dia sudah dapat menghalau hawa dingin yang tadi mempengaruhi dirinya, karena sekarang si pendek tak terpisah cukup jauh. Dengan suara bengis dia menegur, bukankah kau toat beng sinci yang kaha ucian? Si nenek bungkuk tertawa dingin. Tadinya ku kira otakmu sudah kering dan jadi pendek tatolol, karena tak kena lagi padaku. Tak taunya kau masih bisa mengenali siapa diriku. Benar. Aku kaha ucian aku hendak memberitahukan kepadamu, kalau tak menyerahkan daftar nama orang-orang kangungu kepadaku, jangan harap kau dan yang lainnya bisa meninggalkan tempat ini. Teng San bisa menduga nenek tua itu toat beng sinci yang karena tadi waktu si nenek menghindar dari pukulannya dan jurus yang dipakai menangkis pukulannya. Dulu, dia pun pernah menerima tangkisan seperti itu, waktu liong beng kunnya belum mahir seperti sekarang, dan orang itu tak lain toat beng sebelum masih hici yang kaha ucian yang pernah membantui keluarga chang. Dan akhirnya toat beng sinci yang kaha ucian menghilang dengan membawa lari putri keluarga chang. Dan ingatan ini membuat Teng San Sian Su jadi heran campur kaget, sebab dia tidak menyangka si nenek tua bungkuk ini dalam sekian tahun saja sudah mendapat kemajuan yang sangat luar biasa pada kungfunya dibandingkan dulu waktu dia membantui keluarga chang. Yang tidak dimengerti Teng San Sian Su, entah dari mana diperolehnya peluru-peluru es yang luar biasa itu, sehingga merupakan senjata rahasia yang ampuh. Teng San Sian Su tertawa dingin. Jadi kau mengharapkan daftar nama orang-orang kanu? Kukira kau bermimpi, toat beng sinci yang. Kau jangan harap bisa memperoleh apa yang kau inginkan dan penasaran sekali pendeta tangguh ini sudah loncat menerjang pada nenek bungkuk itu lagi. Si nenek sendiri tahu bahwa si pendeta sangat tangguh, kepandaiannya juga berada di atasnya, kalau memang mereka bertempur secara biasa, lama-kelamaan si nenek pasti jatuh di bawah angin. Hal inilah yang tidak diinginkan olehnya. Melihat si pendeta sudah menerjang padanya, dia mencintikan jari telunjuknya, beruntun enam butir peluru esnya menyambar Teng San Sian Su. Sekarang pendeta ini pintar, dia tidak mau menangkis atau menyempok peluru-peluru es itu, juga tak mau membiarkan peluru-peluru es itu mengenai tubuhnya, dia cuma berkelit mengelakkan sambaran dari enam butir peluru es itu, sehingga keenam peluru itu melesat terus lewat di sisi tubuhnya, masih menyebabkan Teng San Sian Su merasakan napasnya dingin sekali, namun dia bisa loncat maju terus kepada si nenek, untuk didesak oleh pukulan-pukulan liong bengkun, sekarang malah dia menyerang dengan jurus-jurus yang paling ampuh, membuat si nenek terdesak juga. Berkali-kali nenek bungkuk itu mempergunakan berbagai kesempatan untuk mencetik peluru-peluru esnya, sehingga biarpun ia mulai terdesak oleh si pendeta, Teng San Sian Su tak bisa terlalu menerjang dekat padanya. Semakin lama membuat si pendeta semakin penasaran. Jika dia tengah merangsek, maka peluru es si nenek menyambar padanya, dan dia harus menghindarkannya, ini membuat dia terpaksa menunda desakannya dan dimanfaatkan si nenek untuk memperbaiki posisi dirinya. Pertempuran itu berlangsung terus, sampai akhirnya Teng San Sian Su karena murka tanpa bisa melampiaskannya, telah berjingkrak-jingkrak marah, pukulan-pukulan liong bengkunnya semakin dasyat saja, dia telah mengempos sinkangnya. Angin pukulannya membuat daun-daun dari pohon jadi rontok dan batu-batu kerikil kecil berterbangan di sekitar pertempuran itu. Diam-diam si nenek berpikir, si keledai gundul keparat ini ternyata sudah memperoleh kemajuan yang pesat dibandingkan dengan dulu ketika dia merusak keluarga Chang, kalau keadaan ini berlangsung terus tentu tak membawa keuntungan buat diriku dan berpikir begitu, si nenek berulang kali mencetik lebih sering dengan peluru esnya, yang menyambar berbagai tubuh si pendeta. Mendadak saja Teng San Sian Su merawung dasyat, mukanya merah hitam, dia rupanya sudah mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu jurus liong bengkun yang paling dasyat, yang tak akan dipergunakan jika menghadapi lawan yang kepandainya tak begitu tinggi. Liong bengkun terdiri delapan jurus, dan jurus kedelapan inilah yang paling dasyat dan sekarang dipergunakan oleh Teng San Sian Su untuk merobohkan si nenek. Si nenek terkejut, peluru esnya sudah tak dipeduhikan Teng San Sian Su, menyambar pada tubuhnya dan empat butir mengenai badannya tanpa si pendeta menggigil. Sepasang tangannya menyambar-nyambar gencar sekali diiringi kekuatan yang mematikan. Nenek bungkuk itu jadi sibuk sekali mengelakkan diri dari kedua tangan Teng San Sian Su. Dia berusaha menjauhi diri tapi Teng San Sian Su sudah mendesaknya dengan perkelahian dari jarak dekat. Dia tidak memberikan kesempatan kepada si nenek mempergunakan peluru esnya. Jika toh hadap peluru es si nenek yang mengenai badan si pendeta, itu pun tak membuat si pendeta menggigil, karena dia telah mengempos lewekang yang tertinggi, yang membuat tubuhnya seperti kebal terhadap serangan hawa dingin tersebut. Itulah waktu yang sangat menentukan, sebab Teng San Sian Su sudah memakai jurus pukulan yang paling dasyat dan dia tidak mau membiarkan si nenek selalu main kucing-kucingan dengannya, sedangkan si nenek juga sudah memusatkan seluruh kekuatan sinkangnya pada kedua tangannya mengadakan perlawanan, dengan bergerak cepat berkelebat ke sana kemari. Tubuh kedua orang yang tengah bertempur itu berkelebat-kelebat seperti bayangan, sulit diikuti oleh pandangan maco biasa. Juli seng mengerutkan alisnya, dia menoleh kepada Pak Mo, bisiknya. Kita harus membekuk nenek bungkuk itu, siluman tua itu harus dapat ditangkap hidup-hidup. Kalian pergi berempat dengan si Mo, Lamo dan Tong Mo membantui guruku. Pak Mo bimbang, dia bilang, bagaimana kalau nanti Teng San Sian Su tersinggung? Aku yang bertanggung jawab menyahuti Juli seng. Yang terpenting si luman tua itu harus dibekuk. Pak Mo mengangguk. Segera dia memberitahukan ketiga datuk iblis lainnya, Lamo, Simo dan Tong Mo, kemudian berempat mereka tahu-tahu sudah meloncat ke tengah gelanggang. Mereka juga berseru, Teng San Tai Su, maafkan kami diperintahkan Chu Kong Chu untuk membantumu membekuk si luman tua ini, agar dia tidak bisa melarikan diri. Sebetulnya sebagai jago nomor satu Teng San Sian Su paling pantang menerima bantuan dari siapapun dalam setiap pertempuran, karena dia bisa tersinggung jika ada orang yang mau ikut campur dalam pertempurannya. Tetapi sekarang biarpun dia telah mengempos sinkangnya dan juga mempergunakan jurus pukulan yang paling tangguh tapi belum bisa merobohkan nenek tua itu, maka dia pun diam-diam girang. Menerima bantuan Tong Mo berempat, tapi untuk harga dirinya dia pura-pura tak mendengar dan membiarkan Tong Mo berempat membantunya. Si nenek mengeluh, karena menghadapi Teng San Sian Su saja sudah payah dan kewalahan, apalagi sekarang ditambah keempet Datuk Iblis tersebut, yang biarpun kepandainya tidak sehebat Teng San Sian Su, tapi mereka merupakan Datuk-Datuk Iblis yang tangguh dan kepandainya tidak bolen dipandang remep. Tapi, si nenek tidak memperlihatkan perasaan kagetnya, dia malah mengecek. Bagus! Memang ada baiknya kalian maju semua. Mengapa cuma berempat saja untuk menotongi si pendeta yang sudah mau mampus ini? Mengapa tidak semua saja turun tangan, agar si pendeta ini bisa diselamatkan? Jangan rewel bentak pakmo tangannya sudah menyerang ke pinggang si nenek, demikian juga Tong Mo, Si Mo dan Lem Mo sudah ikut menyerang juga. Sekarang si nenek diketpung alen limau yang lawan yang semuanya berkepandain sangat tinggi, tapi dia sudah tak bisa mundur lagi, dia harus menghadapinya. Mati-matian dia berusaha mempergunakan peluru-peluru esnya, tapi usahanya tetap gagal, setiap kali ia mencetik dengan jari telunjuknya, selalu lawannya yang disambar peluru esnya akan mengelak tanpa menyempok dan tak mau Menyambuti sambaran peluru es itu, dengan demikian lawan-lawannya tak perlu menderita kedinginan seperti yang diharapkan. Satu kali, si nenek berseru keras karena pundaknya kena diserempet oleh tangan kiri Teng San Sian Su. Biarpun cuma keserempet saja, tapi akibatnya sudah cukup membuat si nenek bungkuk terhuyung dengan muka berubah pucat, karena dia sudah menderita lul eh, tak ringan, luka akibat pukulan liong bengkun. Tanda petik. Kesempatan itu dipergunakan oleh Pak Mo dan Si Mo buat menghamam si nenek bungkuk. Tapi Toat Beng Sinci yang masih sempat mengelakkan pukulan tersebut, biarpun kakinya terserimpet dan hampir saja dia roboh terguling. Teng San Sian Su tak mau membuang kesempatan yang ada, dia tertawa dingin, badannya menerjang sambil melakukan serangan kedua tangannya berkesyutan dasyat, angin pukulannya mengandung maut. Si nenek bungkuk mengeluh, sekali ini, jiwanya benar-benar terancam bahaya maut, jika sampai terserang oleh Teng San Sian Su. Tadi saja cuma kena terserempet dia sudah terluka di dalam, apalagi kalau terpukul telak. Tapi sebagai orang yang berkepandayan tinggi, tentu saja Toat Beng Sinci yang tidak mau manda begitu saja, mati-matian dia masih mengelakkan dengan meloncat ke belakang. Dia memang berhasil menjauhi Teng San Sian Su, tapi punggungnya disambut oleh telapak tangan lem Mo yang telak sekali menghantam pundaknya, sehingga mengeluarkan suara nyaring. Badan si nenek bungkuk bergoyang-goyang seperti mau rubuh, dia memuntahkan darah segar, mukanya pucat. Sekali ini jangan harap kau lolos dari kematian, si luman tua Teng San Sian Su mengejek sambil loncat menyerang lagi. Menyerahlah si luman tua mengejek Tong Mo ikut menyerang. Metu si nenek berkunang-kunang, dia agusar dan penasaran. Mati-matian dia mengempos seluruh sisa tenaganya, dia berusaha menangkis serangan Teng San Sian Su dan Tong Mo. Waktu itu si Mo, Lem Mo dan Pak Mo juga tengah loncat menyerang kepadanya, ke berbagai bagian di tubuhnya yang bisa mematikan. Si nenek bungkuk benar-benar kejepit, sulit buat dia menghindar. Dan benturan tangannya dengan tangan Teng San Sian Su membuat badannya seperti diterjang angin topan sampai terbang sejauh dua tombak lebih. Belum lagi badannya turun ke tanah, Lem Mo menyambuti tubuh si nenek bungkuk deman telapak tanyanya menghantam iganya, nyaring pukulan itu, dan tubuh si nenek bungkuk benar-benar rubuh terguling di tanah. Teng San Sian Su tidak puas, Dia loncat hendak menghantam lagi, tiba-tiba terdengar orang mengejek dengan suara gusar, sungguh manusia-manusia tidak tahu malu dan hanya pandai main keroyok saja. Disusul berkelebat sesosok bayangan dan sambaran tongkat yang berkelebar ke sana kemari, diiringi kekuatan sinkang yang tangguh sekali, sehingga ujung tongkat itu mengandung tenaga yang bisa menghancurkan batu gunung, apalagi kalau mengenai badan manusia tentu bisa mematikan. Pak Mo, Si Mo, Lem Mo, Pong Mar maupun Teng San Sian Su lompat mundur, untuk melihat orang yang baru muncul itu. Segera mereka mengenali, orang yang muncul dengan pakaian penuh tambalan tidak lain dari To An Yok, Pang Chu Kai Pang. Kiranya kau, anjing kodisan teriak Teng San Sian Su gusar, karena dia anggap munculnya To An Yok merupakan rintangan yang menjemukan dan menjengkelkan, tadi dia bersama Lem Mo berempat hampir berhasil untuk menjatuhkan pukulan yang sangat menentukan pada To Ad Beng Shin Chi yang siapa tahu muncul pemimpin pengemis ini, sehingga To Ad Beng Shin Chi yang waktu itu sudah dapat berdiri lagi biarpun dengan muka pucat, tapi dia sudah bisa menguasai posisi kuda dua kakinya. Cuma saja, dia dalam keadaan terluka di dalam yang tidak ringan ini membuatnya biarpun dapat berdiri kembali mengatur posisi dirinya, tetap saja sulit buat dia melakukan pertempuran yang menentukan, dia sementara ini tak dapat mengerahkan terlalu besar kekuatan sinkangnya, karena bisa membahayakan kesalamatan dirinya. To An Yok tertawa mengejek, sikapnya menghina, tidak taunya Teng San si pendeta gundul cuma pandai men keroyok. Cis, aku tak pernah menyangka sebelumnya, sahabat-sahabat Kang O jika mengetahui hal ini pasti akan tertawa terbahak-bahak sampai mati. Muka Teng San si yang sumerah padam karena gusar, tubuhnya melesat di susul tangannya menyambar hebat sekali pada To An Yok karena dia mempergunakan liong bengkun, ancamnya. Kau harus mampus, jembel busuk. Jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan bernapas. Memang Teng San si yang sumber maksud membunuh pengemis ini, yang sempat menyaksikan dia bersama lemmo berempat mengeroyok Toat Beng Sin Chiang. Apalah yang dikatakan To An Yok bahwa sahabat-sahabat Kang O akan tertawa dan mengejek Teng San, hal ini tidak keliru, berarti Teng San si yang su akan kehilangan muka terangnya. Karena itu dia bertekad walaupun bagaimana To An Yok harus dibinasakan, juga Toat Beng Sin Chiang, dia menyerang tak tanggung-tanggung. To An Yok tidak gentar, dia menghadapi serangan Teng San si yang su dengan tongkatnya, yang menyambar-nyambar cepat dan mengandung tenaga sin kang yang dahsyat. Dia bertempur melayani si pendekta dengan jarak terpisah cukup jauh. Tentu saja hal ini membuat Teng San si yang su tambah murka sebab Liyong Beng kun ampuh kalau dipergunakan berkelahi jarak dekat, dan hilang sebagian keampuhannya jika bertempur jarak jauh. Beberapa kali dia berusaha merampas tongkat si pengemis, sebab tanpa tongkatnya To An Yok akan terpaksa melayani setiap pukulan si pendekta di igan kedua tangannya. Lam Mo berempat dengan Pak Mo, Si Mo DSN Toi Ik Mo saling pandang, akhirnya mereka saling mengangguk dan kemudian menerjang maju untuk mengeroyok To An Yok. Karena menginginkan kematian pengemis ini, maka sekali ini pun Teng San si yang su sudah tak menghiraukan lagi tata kerama pertempuran, sudah tak memperdulikan harga diri lagi, dia tak mencegah keempat orang kawannya ikut maju untuk mengepung To An Yok. To An Yok tertawa tergelak-gelak diketung kelima orang lawannya yang semuanya tangguh dan tangannya mengandung maut. Sedikitpun dia tidak juri, biarpun Toat Beng Sinciseng sementara itu tengah duduk bersilah mengatur pernafasannya dan tak bisa membantunya. Sambil memutar tongkatnya, dia bersiul nyaring, terdengar suara teriakan ramai, dari beberapa penjuru tampak bermunculan puluhan orang pengemis, yang semuanya memakai baju dan celana penuh tambalan. Puluhan orang pengemis itu menyerbu buat menyerang Teng San Sian Su dan yang lainnya. Juli Sinciseng dan Bwe Simoli maupun Ho Beng Su harus turun tangan juga melayani pengemis-pengemis itu, sebab mereka diserang oleh enam orang pengemis. Bahkan yang melayani Ho Beng Su adalah Giao Hyo Chu dan seorang kawannya, Bengis Giao Hyo Chu membentak, pengkhianat. Apakah kau tidak mau menyerahkan diri secara baik-baik? Ho Beng Su tertawa dingin. Aku bukan murid Kaipang lagi, mengapa aku harus tunduk pada kalian? Tanda tanya. Majulah, marilah kita buktikan siapa sebenarnya yang memiliki kepandayan. Danda menyerang bertubi-tubi dengan kedua tangannya. Giao Hyo Chu tambah gusar, bersama temannya gencar sekali menyerang Ho Beng Su. Juli Sincis menghadapi lima orang pengemis, dia tertawa dingin dan berulang kali tangannya menghantam memergunakan Liyong Beng Kun. Biarpun tenaga dalam Juli Sincis belum setinggi Teng San Sian Su, tapi jurus pepukulan yang dilakukannya dasyat sekali, juga memang pengemis-pengemis itu tak selihai to anyok, karenanya mereka selama itu tak bisa merangsak Juli Sincis. Dwee Simoli terkikik genit, dia menjentikan jari telunjuknya menyerang dengan jarum-jarum beracun, namun para pengemis itu rupanya mengetahui berbahayanya jarum beracun si iblis wanita ini, mereka selalu menghindarkannya. Tio Ye Uliang yang waktu itu sedang coba menolong Banit Se, jadi agak panik juga. Dia tahu jumlah pengemis cukup banyak juga. Mereka adalah Hyo Chu Hyo Chu dari Kaepang yang kepandayanya juga tidak rendah, karenanya mereka merupakan lawan yang tidak ringan. Tio Ye Uliang tidak jari, dia telah menghunus pedangnya, kalau ada pengemis yang menyerangnya, dia akan menghadapi dengan pedangnya. Sedangkan Banit Se sekarang sudah tidak menggigil keras seperti tadi, biarpun seluruh. Hawa dingin yang menguasai dirinya belum lenyap, dan juga tubuhnya menjadi lemas akibat menggigil kedinginan terus-menerus. Napasnya masih lemah dengan demikian dia belum bisa untuk ikut bertempur. Tidak kepalang besarnya penasaran Teng San Sian Su, dia berulang kali berjingkrak murka sambil menyerang, tapi To'an Yok benar-benar lihai, dia bisa menghadapinya dengan sama baiknya, tanpa gentar sedikit pun juga. Lem Mo berempat telah menghadapi belasan orang pengemis yang mengepung mereka. Benar kepandayan keempat datuk iblis ini sangat tangguh tapi penyerang mereka berjumlah banyak, biarpun para pengemis itu tak bisa merobohkan mereka, namun mereka pun sulit untuk merobohkan pengemis-pengemis itu. Suara pertempuran jadi ramai sekali di lembah tersebut, suaranya menggema. Juga ada satu-dua orang pengemis yang terdesak oleh B.E. Simuli atau lawan lainnya, mempergunakan peluru asapnya yang meledak nyaring dan menebarkan asap yang tebal sekali. Dengan kera demikian pengemis-pengemis itu selalu dapat meloloskan diri dari tekanan dan ancaman tangan maut lawannya. To An Yook berulang kali menghalau pukulan-pukulan tangan Teng San Sian Su, sampai akhirnya dia juga balas menyerang dengan jurus-jurus Kou Kou Pang Hoat, ilmu tongkat pengebuk anjing, yang merupakan ilmu andalan Kaipang. Tongkat bambu hijau seperti juga menjemah jadi seekor naga perkasa yang meliuk-liuk menyambar-nyambar bagian mematikan di tubuh lawan. Hal ini membuat Teng San Sian Su buat sementara waktu tak bisa mendesak To An Yook biarpun dia selalu coba menerjang dengan liong bengkunnya. Toat Beng Sinci yang rupanya berhasil menguasai luka di dalam tubuhnya, tenaganya pulih sebagian. Dia tiba-tiba menjentikan jari telunjuknya, menyerang Chuli Seng dengan burir butir peluru esnya. Chuli Seng terkesiap, hawa dingin luar biasa menyambar ke tengkuk dan pinggangnya. Dia tahu lihainya butir-butir peluru es Toat Beng Sinci yang, karena itu tak mau dia menyenpotnya, dia cuma berkelip. Berulang kali dia harus menghindar dari peluru es itu, sebab Toat Beng Sinci yang selalu menyerangnya dengan peluru es itu ini sangat mengganggu perhatian Chuli Seng menghadapi pengemis-pengemis yang jadi lawannya. Toan Yook rupanya mengetahui bahwa Toat Beng Sinci yang dalam keadaan terluka di dalam, dia khawatirkan kalau orang ini memakai tenaga dalam berlebihan sehingga si nenek bungkuk bisa terluka di dalam yang lebih parah, maka dia berteriak. K.H.U. Bungkuk, mengapa kau tak pergi angkat kaki? Kami akan melindungimu, pergilah. Toat Beng Sinci yang tidak gusar biarpun dipanggil dengan sebutan K.H.U. Bungkuk, dia malah tertawa. Apakah aku manusia yang benar-benar tidak kenal Budi, sehingga di saat orang Iain mati-matian ingin menolongi diriku dan aku sendiri melarikan diri?